Mohon maaf, Pak Jokowi datang lagi nggak ya? Nggak bisa diomongin sekarang nih Gimana cua jelasin seperti itu? Sudah diundang, beliau Sudah diundang Astaga teman-teman apa yang terjadi tahun lalu Aduh, ya Pak Jokowi ini kalau datang ke acara kan banyak pas pampres mengamankan ruangan ya Masalahnya kita dikunci di ballroom tuh pengen pipis gitu Susah ya mau keluar Pintunya dijaga pas pampres, nggak boleh ada yang keluar masuk Ya kan kandung kemi susah ya Gimana ya Kita punya evaluasi pasti naseh Setiap tahun pasti ada evaluasi gitu Sembilan Dewan Juri ini Surprisingly Memang semuanya Quite dominant Oke Seru tuh pasti Jadi seru banget ininya apa Proses diskusinya gitu ya Karena semuanya Sangat Alpha gitu Jadi semuanya tuh Opininya keras-keras dan kuat-kuat dalam Memandang sebuah film gitu Seperti biasa tetap meliputi berbagai macam unsur Gitu ya Baik teknis maupun non teknis Dan sudah selesai proses Sudah selesai penjuriannya Alhamdulillah lancar Tidak ada baku hantam Tidak ada baku hantam Tidak ada ya Menarik Ada satu Dewan Juri yang mungkin aku belum bisa sebut namanya Mengatakan Menyenangkan ketika kita bisa berproses diskusi Ini aku quote gitu ya Bahwa penjurian pada akhirnya adalah Sebuah penjurian berupa diskusi Yang menyenangkan yang sehat bukan penghakiman Wow Terus seru juga tuh denger kayak gitu Oh wow gitu Emang kapan sih? Iya Gitu kan Itu sampai ada yang deadlock lalu voting gak ya kira-kira Gak ada Gak ada ya Tahun ini gak ada Tahun gue satu kali kejadian Deadlock ya Satu kali Satu doang tuh yang paling Satu kategori Sampai satu kategori doang ya Sampai harus voting Titik terakhir gak ada yang mau kalah Tapi menarik sih Nes Maksudnya melihat kombinasi antara bagaimana proses diskusi tetap ada Iya Tapi proses voting juga tetap ada Ini menjadi kombinasi Voting sebagai last resort lah ya Kalo gak terjadi kesepakatan Gitu Itu menarik sih Iya Tapi penentuan dinamika juri juga sangat penting ya Sangat penting Nah itu gimana tuh Milih Sembilan juri akhir itu gimana proses pemilihan orang-orangnya tuh Kan jadi proses pemilihnya kita lihat dari rekomendasi asosiasi dulu Dikumpulin dulu Dikumpulin dulu Jadi kita lihat rekomendasi asosiasinya Masih-masih asosiasi tentu akan merekomendasikan orang yang berbeda Betul Tapi Ada juga asosiasi yang misalnya si individu ini itu ada di dalam tiga asosiasi Betul Misalnya dia sutradara juga, produser juga, menulis juga Jadi dia ada dimana-mana Dan bisa jadi dia direkomendasikan oleh asosiasi ketiganya gitu Oke Dari nama-nama Kita tentu menghindari nama yang sudah terlibat tahun lalu Betul Dan itu yang paling banyak terjadi di tahun ini Maksudnya banyak terjadi Banyak nama-nama yang sama lagi Karena cuma mungkin Mungkin waktu ditanyai Emang dasar aktivis aja ya Saya lagi dong Atau Pas ditanya kesediaannya memang cuma dia yang paling aktif bersebihan gitu Iya kan itu juga bisa mungkin gitu Jadi menarik juga gitu Pas kita ngeliat kita agak Waduh ini Beberapa namanya sama semua udah tahun lalu gitu Gimana nih gitu Dan kita kan gak mungkin Dan idealnya memang kalau bisa baru Untuk juri akhir ya Iya karena pinginnya kan Selalu setiap tahun ya jurinya pasti berbeda-beda gitu Karena dari film-film kayak dokumenter, animasi itu semuanya beda Dari tahun lalu Semuanya beda-beda Padahal mungkin orangnya lebih sedikit Lebih sedikit pilihannya Lebih sedikit pilihannya Dari situ di rekomendasi kita coba ambil Kita tanyai dulu kesediaannya Itu kan proses lain lagi tuh Belum tentu yang direkomendasikan emang bener-bener Ya sudah saya bisa nih secara jadwal dan lain Karena harus menonton di bioskop Iya ya Berarti persis tahun lalu lah ya Kita tentukan hari-hari kita nonton 2-3 film sehari Betul Sama prosesnya itu masih sama Seperti tahun lalu Dapatlah 9 nama itu Oke gitu Wow Panjang Menuju Malam Punjak tanggal 22 November Malam Anugrah Eh Malam Anugrah Piala Citra Maaf Bu Humas Saya disini untuk membenarkan Malam Anugrah Malam Anugrah Malam Anugrah Malam Anugrah Piala Citra Festival Film Indonesia 2022 Satu tahun lagi Lihatnya ke kamera boleh Oh iya ya Malam Anugrah Piala Citra 22 November 2022 Jam Rambu Dari jam setengah delapan ya? Setengah delapan Kita Eh enggak sorry Jam lima tiga puluh red carpet Sampai tujuh tiga puluh Itu red carpetnya agak panjang loh Jadi bener-bener menghimbau Sudah diundang untuk datang Lepat waktu Dan acara kita akan mulai Kita bikin kece banget gitu Wah luar biasa Kita try to elevate sih dari tahun lalu Yang mau nonton bisa nonton di YouTube nya FFE ya FFE YouTube Festival Film Indonesia Jam delapan Jam delapan Jam delapan Budaya saya Budaya saya Kemendikbud Itu YouTube-YouTube Oh jadi bukan cuma di satu YouTube doang? Enggak Oke Jam delapan WIB teman-teman ya Yes Dari red carpet juga bisa dilihat baju-bajunya Seru-seru Deskotnya seperti biasa Nuansa Indonesia Iya kebaya Wanita Bekebaya Laki Black Tie Yes Oke Gitu kan Dan kalau dilihat dari desainnya juga beda banget Tahun lalu kan kita Hitam Mas ya Iya Go Black Colorful Oh kenapa tuh kalau boleh tau Mungkin karena kemaren inspirasinya begitu Diskusi sama Mbak Inet sama Mas Garin dan teman-teman komite Kayaknya to represent kemungkinan film-film yang akan Kita mencoba membaca memetakan itu Sangat diverse Sangat ini Kayaknya warna yang lebih colorful Belum pernah kita coba Apply gitu di FFI Why not gitu Setelah Mewakili juga komposisi film-film yang ada Mewakili komposisi film Dan mungkin secara tahun lalu kita works banget dengan para duta-duta Untuk grab anak-anak Gen Z-nya ini Mulai atentif lagi sama yang namanya Festival Film Indonesia Kayaknya it's Why not gitu Kita pilih warna yang agak lebih cheerful Mohon maaf nih Pak Jokowi datang lagi gak ya? Nggak usah diomongin sekarang Gimana cua jelasin? Sudah Sudah diundang Beliau Sudah diundang Terima kasih tau teman-teman apa yang terjadi ya tahun lalu Aduh Ya Bukan apa-apa nih Pak Jokowi ini kalo datang ke acara kan banyak pas pampres mengamankan ruangan ya Masalahnya kita dikunci di ballroom tuh pengen pipis gitu Susah ya mau keluar Pintunya dijaga pas pampres Gak boleh ada yang keluar masuk Ya kan kandung kemi susah ya Gimana ya Dampaknya panjang memang? Iya Sangat panjang Harusnya kalo Pak Jokowi mau datang lagi ada voice over dulu nih Pipis dulu Iya Bintu akan dikawal pas pampres Buat yang mau pipis Yuk Pipis dulu Pipis dulu Iya Yuk pipis yuk Cape banget itu Tapi tahun lalu lucu banget tuh Yang Karena kita juga gak expect bapak sampai selesai ya Sampai selesai Ya maksudnya sampai Iya Dia duduk Ya duduk lagi Gak jadi pulang Gak jadi ternyata betah Betah Sampai akhir Tapi itu Ini ya Maksudnya Momen Menurut aku kehadiran Presiden Kehadiran negara lah ya Iya Untuk festival film Indonesia Di tahun lalu tuh punya dampak yang sangat besar sih Iya Terhadap Kebijakan-kebijakan yang kemudian Itu kan pasti kalo ada presiden hadir gitu Memberikan statement Iya Jajaran kementriannya Iya Begitu kita mau ngomongin tentang film Itu pasti perhatiannya menjadi lebih Betul Dan itu terasa di tahun kedua kita di FFI terutama ya misalnya gitu Itu berasa banget kayak Soal gimana implementasi dana Apa segala macem dana abadi kebudayaan dan lain-lain Itu perhatiannya terhadap industri film jadi agak lebih Padahal sebelum Pak Jokowi dateng juga dari kementrian sudah dibandingin era sebelumnya Oh jauh Sangat jauh lebih support kan sama film Indonesia gitu Menurutku di bawahnya Pak Mahendra Support untuk film-film Indonesia ke kancah dunia misalnya gitu Yang mereka-mereka yang mungkin festival Itu besar banget sih Signifikan Signifikan banget Iya Iya Jadi ya Terima kasih buat Bapak Ibu yang selalu mensupport Profil Indonesia Buat Pak Jokowi Semangatin lagi menteri-menterinya yang terkait yuk Menterian apa aja nih yang terkait sama kita Ayo bisa yuk Ayo bisa yuk Ayo dikait-kaitin yuk Ayo dikait-kaitin yuk Biar bisa dibus lagi Tapi kenapa sih Res harus Tadi kan lo bilang mau engage agensi gitu FFV Kenapa harus Karena ternyata Gue sempet ngobrol sama beberapa Aktor-aktor lah ya Karena mungkin ketemunya sama mereka gitu yang muda-muda Terus selalu merasa Kak FFV boleh nanya gak apa gitu FFV tuh emang ini banget ya Kak Emang eksklusif banget buat yang senior-senior gitu ya Kak Jadi mereka tuh ada beberapa diantara mereka yang merasa Kita-kita nih jauh banget sama FFV Kaya dateng aja tuh kayak belum tentu bisa gitu Kayak ada jarak gitu Padahal pelaku juga Padahal pelaku juga Dan mungkin sebenernya terundang juga dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya Cuma ada rasa kayak Ya berjarak lah ya Terintimidasi gitu Baik The festival itself dengan orang-orang yang hadir di dalamnya Cuma Mengajak mereka untuk lebih aware tuh jadinya menyenangkan ketika denger Bahkan Mereka udah bisa ngomongin Cie masuk nominasi Itu jadi sesuatu yang penting ternyata buat mereka gitu Mereka jadi ngerasain balik Oh ini tuh rasanya Being nominated Oh ini rasanya diapresiasi oleh Yang namanya Festival Film Indonesia gitu Menurutku sih penting juga untuk mereka bisa punya Rasa memiliki ya Kebersamaan gitu Dan publik juga jangan lupa Pertama kali kita mulai Sempet kita kalau gak salah interview Ya bukan FGD ya Interview beberapa anak muda Nanya soal FFV gak ada yang tau Gitu kan Iya Itu kan feedback juga ya Buat FFV juga Apa itu? Yang dia tau festival luar gitu kan Iya Makanya kenapa kita tahun lalu Menghadirkan empat Icon-icon yang Lebih tua dari Ibu Cut Itu kan Ya Kalau pun tipis ya Dan si Dan kebantu sangat Sangat Eh seneng banget ya Cuma nimpalin dia doang Nebelin doang Mbak Iya 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 Gitu sih Iya iya Dan seneng melihat bahwa Duta-Dutanya tuh Kita bisa Oh excited sekali Maximize mereka Peran mereka tuh Signifikan gitu Clear gitu Apa sih tugasnya ngapain aja sih mereka Di milestone FFV gitu Ownership aja juga Gimana tugasnya Duta tahun ini Bu Duta Ngapain Bu Duta Bu Duta Bu Duta Bu Duta Merlin Bu Duta Merlin Aduh Aduh Udah tadi dibilang lebih muda Oh iya iya Yang disebut Duta Merlin Sampai-sampai dimudain Mainnya ke Duta Merlin Ugalah aku begini Iya 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 Kalau Duta Merlin Aldiron tuh Gimana gitu Angkatannya ketau Jadi emang Tugas-tugas Duta itu emang Tidak memberikan si Kalian harus begini ya Begini-begini Enggak gitu ya Tugas tertentu tuh Enggak ada sama sekali Tapi Kita selalu dilibatkan Oleh Reza Dan Untuk acara-acara Yang namanya Membawa FFI Gitu Kita juga Kalau misalnya di luar Apa Kayak saya yang baru Gitu ya Dia bertanya Emang tugasnya Duta apa sih Tugasnya Duta yang sekarang Ya itu Memberitahukan bahwa Kita itu mempunyai Akan ada acara besar Nantinya Seperti tahun-tahun lalu Dan gitu Bagi yang Mungkin ya Seperti Bu Bu bilang Banyak yang tidak tahu Emang benar Seperti yang Reza ceritakan Juga emang benar Kayaknya Antara ada gap Dengan yang muda Juga dengan yang senior Kadang-kadang juga Mereka mempertanyakan Enggak juga Mungkin nanti Ada saatnya Kalian yang akan ada Disana gitu Kita tidak disana lagi Kalian yang memegang peran-peran ini Makanya kalian harus mengikuti Semua yang namanya Mengenai Perfilman Indonesia Ada kalian Tidak ada kalian Nama itu Kalian harus bangga Dengan apa yang Kalian kerjakan Jadi membuat Sebuah karya itu Bukan cuman semena-mena Bukan cuman karena Bukan karena Ingin menjadi sebuah Popularitas Atau bagaimana Tapi jadikan karya itu Dengan adanya kalian Menjadi sebuah yang Sangat menarik Pertama yang kita Kasih tahu Kalau aku ya Itu dulu gitu Supaya nantinya Kalian bisa akan ada disana Kalian akan Terlibat di FFI nantinya gitu Terus Tugas lainnya aja Emang apaan bu Enggak 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 Terlalu banyak Tapi Kita harus selalu menyuarakan Akan ada FFI Di Bulan November Dan nantinya Kalau Kayak kemarin aja deh Ceritanya kayak Malam nominasi Itu yang Bertanya kepada saya Itu banyak sekali Entah orang Pokoknya Oh Yang ini Yang Nominasi Bagus-bagus ya bu Filmnya ini Kita nonton bisa nonton Dimana ini Kayak Otobiografi Belum mulai ya bu Belum nih Ya kita akan kasih tahu Itu gitu Nantinya akan ada Bila yang gitu Jadi emang sebenarnya Benar kata Reza Dan kata bu Bu juga Bahwasannya Kita itu harus memberitahu Film-film ini Berwarna Gitu Berwarnanya sampai Seperti apa Kalian harus nonton Dan kalian harus merasakan Film-film itu sendiri Gitu Dengan cara Dengan cara kalian menonton Kalian akan merasakan Gitu Dan juga mengusung tema Tema perempuan itu kan Citra karya dan karsa Citra itu kan Citra ya Keindahan Betul Karya itu of course Hasil Pencapaian Karsa itu kekuatan Jadi dari 4 Duta ini Masing-masing punya Pewakilan Representing Representing Tema tersebut I see Dan para Duta lah yang membawa tema-tema itu Menghidupkan 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 Semuanya ke media Karena yang paling agendanya banyak Sebenarnya itu Pada akhirnya untuk FFV adalah Duta-Duta Ya baik itu media fisik Ujung tombak ya Ujung tombak Dan kita lumayan happy banget Karena tahun ini Respon medianya Luar biasa Luar biasa Nas kemarin Preskon tuh Berasa banget gitu Kayak Wah ini Rame banget gitu Pertanyaannya bagus-bagus Pertanyaannya juga gila-gila Bagus-bagus banget Bebobot semua Sangat baik-baik Terus Volunteer Oh iya Ini tahun pertama kita Membuka volunteer Dan Hasilnya Ya ampun Silahkan Lu banyak banget 3 jam tuh 2600 Pas kita tutup Gak sampai besoknya Tadinya kita mau buka sampai tanggal 6 4000 Kita cuma butuh kayak 40 Terus gimana dong tuh Luar biasa Ya langsung kita tutup Makanya Karena kebutuhannya kan Memang tidak bisa mengakomodir Sebanyak itu Karena kan FFV kan bukan kayak festival yang Ada screening hari ini Besok ada screening film apa Besok ada screening film apa Kan kayak gitu Apa tahun depan bikin begitu? Itu nanti kita lihat coba Di budgetnya bu Di budgetnya kita kira Kalau kayak gitu-gitu gak usah mas online lah Dia omong Nanti takut ditulis Ayo bikin gitu Tapi kaget sih kita maksudnya Itu kan berarti Dari yang kalian inginkan 40 Sampai akhirnya jadi banyak banget kan Berarti orang itu antisi Ada sih ya Dan muda Anak muda semua Berarti yang kata Reza itu emang bunyi Bunyi banget Dan karena kalian para duta-duta Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Tapi ini komite yang era sekarang Sampai tahun depan ya Tahun depan terakhir kita Oke Terus lanjut Sudah saatnya Itu aja sih Tapi kita sih happy banget kayak keluarga Reza itu kemarin Ya udah Udah mau Dia mau nangis mulu Mau nangis bukan karena dia Stress atau apa Karena dia tahu tahun depan terakhir Jangan lupa Karena lu gue Ini Komite ini Keluargaannya sangat kuat sekali sih Kaca-kaca aku dulu Aku juga berdua Ini kita punya grup ya Aku udah ngeliatin grup Ini kayaknya ntar lagi grup ini gak akan bunyi Grup Duta. Duta FFI. Udah mau selesai tugas. Udah mau selesai makan. Walaupun memang jarang bunyi, tapi sekalinya kita ketemu tuh kita bahagia. Kayak kita, aku deh. Mungkin aku orang yang paling jarang me-whatsapp satu persatu. Halo gitu kan. Cuman sekalinya ketemu tuh kayak, aduh anak-anak ini tuh. Feel at home ya? Iya, baik-baik banget sih gitu loh. Kayak aku ketemu antes kan jarang ya gitu kan. Tapi sekalinya ketemu menyenangkan gitu. Sama seperti mereka ketemu tuh, aduh ntar lagi udah nih ga bunyi. Udah kayak keluar. Siapa tau bisa nanti dutanya keluar. Ya kan kita ga tau ya. Siapa tau bucut jadi ketua komite. Oh, kejadian di malam nominan. Kejadian. Gara-gara yang memimpin doa, beliau. Dan pada saat memimpin doa bagus banget. Aku langsung yang bucut. Ketua komite doa ibu, dua. Fatohannya memimpin doa doa. Gini, gini. Yang lainnya ga bisa. Hari-hari gua doa. Semoga berbira maju. Ya Allah. Kalau saya, ya Allah. Saya ga bisa apa-apa ya Allah. Saya gua cuman begitu. Ya, ini gimana? Kita berdoa aja. Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Selur. Soalnya Reza tuh sebagai ketua juga luar biasa loh dia. Semua komite tuh pasti nangis leadershipnya luar biasa. Dia bisa tegas, bisa merangkul. Bisa bikin orang menjadi yang terbaik. Nah, ketika bucut ngomong, kok kayak ada Reza-Reza nya gitu. Kenapa langsung latai ya? Ada Reza nya. Wow, ini kok kayak sedikit ada benang merah. Benang ungu, benang ungu kalau aku. Oke, oke, oke. Tapi mungkin kita tes dulu Koko. Apaan? Kau ga ini? Ini kan bajunya official merchandise kita. Oh iya. Ini tema perempuan. Udah punya dia. Dan yang minta, bukan minta ya. Yang nanya beli dimana udah banyak banget. Whatsapp. Coba kau. Ini tahun lalu kan? Bukan dong. Tahun lalu ada bapakku. Tahun lalu yang toko-toko insafilman. Tapi modelnya mirip begini. Betul. Coba. Sejak tahun lalu udah begini. Coba. Coba. Kita lihat. Trivia perfilman. Ini Sherina. Betul. Ini Jessica Mila. Ini Sherina. Ini beliau. Betul. Beliau di mana? Atirah kah? Engga. Di Laskar. Oh Laskar Tulangi ya. Oh iya, maaf. Betul. Ini Syarifah Danis kan. Rumah Darah. Ini kan AADC. Betul. Eh, kok Atirah. Iya bener. 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 Ini Susi Susanti. Betul. Ini Ibu. Ini siapa ya? Ini Perempuan Dalam Pasungan. Ibu Nungkikus. Aduh itu filmnya. Kan? Judulnya juga sedih banget ya. Itu dia. Dulu dari zaman dulu ya. Nonton waktu zaman kita masih kecil banget. Kita? Kak gue. Gue gue. Gue gak kecil banget sih maksudnya. Karena kakaknya cewek semua jadi nonton film itu. Itu film bagus banget. Sampai akhirnya aku bilang gini. Ayo dong siapa yang mau bikin Perempuan Dalam Pasungan gue deh yang main. Eh gue udah berhijab gak mungkin lah ya. Gue udah terus jadi perempuan nama. Aduh bagus banget siapa film. Emang mau di remake? Iconic. Ya gak tau. Siapa tau? Ayo lanjutkan. Bagus. Siapa lagi ayo. Ini tadi Perempuan Dalam Pasungan. Tengah-tengah. Ini tiga daerah dong. Iya betul. Nonton gue restorasinya kan. Betul. Yang bawah tuh. Ini. Ini cutnya di. Betul. Walaupun agak kurang bagus. Ya udah. Gak ada tuh. Namanya juga imperfect ya. Imperfect. Ini Maudia. Apa judulnya? Ave Maria. Filmnya Robby. Ini apa gak tau? Ibunda. Ibunda. Aduh mau tutiin drama lo. Terminal juga tuh filmnya. Itu kayak apa filmnya Ibunda ya? Drama. Drama. Bagus banget. Dipasung juga enggak? Enggak enggak enggak. Haa. Lo masih inget gak? Hah? Ini Radit Jani bukan? Iya. Ini bener. Kok bisa nembak ya gue? Kok gue bisa nembak ya aneh banget? Ia. Ia. Susana. Ya. Ini Perempuan ayat ayat cinta ya. Ayat cinta. Ayat cinta. Ayat cinta. Udah. Ayat cinta. Gak boleh ya di bercanda ya. Gak ngomong kamu. Gak ngomong kamu. Gak ngomong kamu. Bukan kita. Kita. Ini kan tadi. Eh bukan. Ini Bunda. Ini siapa? Gak tau. Mukanya kayak siapa? Wah lu bener-bener dah. Gak tukah baca. Boberek. Itu ayam. Aduh. 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 Ya gak apa-apa. Lu kan nanya gitu berharap gue bercanda kan. Gue bercanda salah juga. Gak tau gue ini siapa. Gak tau gue ini siapa. Gak Tini. Gak Tini. Ibu Yeni Rahman. Oh iya deng. Buka Yeni Rahman banget. Itu ya Allah. Oh dari. Kan tadi angle gue profil. Jadi gak gitu jelas. Setelah gue pindah. Setelah angle frontal baru Yeni Rahman ya keluar. Ini tahun depan gak usah jadi Dewan Jui lagi. Emang udah gak. Emang udah gak mau. Tahun lalu udah. Ya udah. Good luck buat semuanya persiapan menuju 22 November ya teman-teman. Amin. Semuanya. Sama-sama. Buat in frame juga. Iya. Bisa menerima kami. Thank you banget. Iya sama-sama. Terima kasih kedatangannya teman-teman. Jangan lupa nonton. Malam Anugrah. Piala Citra. Festival Film Indonesia 2022. Yang tayang di Youtubenya FFI. Dan Youtubenya juga. Apa tadi? Budaya Saya. Budaya Saya. Dan Youtube Kemendikbud. Kemendikbud. Tiga ya. Iya. Itu bisa ditayangkan. Dilihat langsung. Kret karpetnya mulai dari jam setengah. Setengah 6. Setengah 6 sore. Dan. Sampai setengah 8. Setengah 8. Lalu masuk. Dan jam 8 mulai. Awardingnya jam 8. Waktu Indonesia Barat. Yes. Oke. Oke kalau gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Koko. Terima kasih In Frame. Terima kasih. Teman-teman sudah menyimpan In Frame. Dijang-bijang bersama para pelaku cinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Love. Ada yang bernyat. Eva. Saya ingin Może. Tengah. 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 Terima kasih.